Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel Dewi Sari Love to Cook kali ini saya akan membuat daging burger olahan bisa juga ide untuk jualan makanan frozen pembahan yang diperlukan untuk burger olahan bagian cincang air es warna merah tepung tapioca putih telur garam kaldu sapi lada baking powder saus tomat saus barbecue langkah pertama masukkan daging cincang ke dalam chopper lalu masukkan putih telur setelah itu aduk hingga rata atau chopper hingga rata kita akan lihat halusannya sepertinya ini sudah setelah itu masukkan sedikit tepung tapioca setengahnya dulu ya dan aduk lagi sepertinya ini sudah lalu kita sisihkan ke dalam wadah ini ya dan sekarang kita akan menghaluskan sisa dagingnya masukkan tepung tapioca masukkan tepung tapioca masukkan tepung tapioca saus barbecue saus tomat lada garam kaldu baking powder warna makanan kita masukkan tepung tapioca Masukkan beberapa tetes, saya masukkan disini 6 tetes Air es Atau secukupnya saja ya Setelah itu aduk dengan menggunakan cokot Kita lihat kehalusannya Ini sepertinya sudah Lalu kita sisikan ke dalam wadah Gabungkan dengan coporan yang pertama Ini warnanya agak beda, karena yang kedua ini dikasih pewarna, yang pertama tidak Setelah itu aduk hingga rata dengan menggunakan sendok Sepertinya ini sudah Lihat ya, tercampur rata Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam plastik Ini saya menggunakan plastik setengah kilo panjang Masukkan secara berlahan Sambil diendat-endat Biar adonannya padat Sambil membungkus daging burger olahan Jangan lupa Lebus air terlebih dahulu Sambil membungkus daging Adonannya Sambil diendat-endat ya Biar tidak ada angin di dalamnya Dan adonannya padat di dalamnya Sambil membungkus daging selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya lalu sisikan ini ya hasilnya 2 plastik dengan daging 500 gram setelah itu kita rebus di dalam air yang sudah mendidih masak hingga adonan mengapung oke adonan sudah mengapung dan ini sudah matang kita matikan kompornya lalu kita dinginkan setelah dingin kita akan potong-potong tipis-tipis ya sesuai selera saja kita buka dulu plastiknya saya potongnya seperti ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ini ya hasilnya saya dapat 27 pisis dengan adonan 500 gram daging selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita akan packing satu plastiknya saya isi 10 pisis saya packing menjadi 2 plastik sisanya 7 pisis saya simpan di takwek sewaktu-waktu butuh saya masak selamat menikmati 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 setelah itu kita vakum burger olahannya kita tutup vakum sealernya lalu pencet hijaunya ini tarik plastiknya biar dia menyedot kalau gak ditarik dia gak menyedot ya kita tunggu sampai hijau ini sudah selesai sudah bunyi titik lalu buka kuncinya dan seperti ini kita ulangin ya letakkan plastiknya di tengah-tengah lalu tutup dan kunci pinggirannya tekan lampu hijaunya tarik plastiknya setelah bunyi titik berwarna merah selesai tunggu hingga berwarna hijau setelah itu buka kunci vakum sealer seperti ini jadinya dua plastik dan sisanya ini akan saya taruh di tupperware tidak lupa pula berikan stiker pada plastik ya ini saya jual 30 ribu per plastik terima kasih telah menonton sampai habis jangan lupa di subscribe like komen and share dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati